Siapa bilang cowok jelek gak bisa punya pacar cantik? Semua orang berhak dan bisa mendapatkan pacar cantik, termasuk kamu. Kepedulis, jelek apapun kamu, kamu bisa dan berhak mendapatkan cewek cantik, asal kamu mau. Kamu punya 4 kualitas pria idaman. Karakter pria idaman yang pertama adalah yaitu punya nyali. Kamu bisa terapkan prinsip ini karena kamu yakin bahwa punya nyali artinya kamu sudah siap untuk ditolak atau bahkan kamu gagal saat mendekati seorang wanita. Jadi pastikan saat kamu ingin mendekati seorang wanita, kamu hanya ingin menambah koneksi, kamu hanya ingin menambah teman. Anggap saja bahwa wanita ini sama dengan teman pria kamu. Jadi memudahkan kamu untuk mengajak dia atau mengajak seorang wanita untuk berkenalan dengan kamu. Yang kedua yaitu adalah jujur. Kenapa? Karena wanita menyukai dengan pria-pria yang jujur. Banyak sekali pria di luar sana yang menjadikan dirinya sebagai seperti orang lain atau modus untuk berpura-pura untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Padahal yang disukai wanita adalah merasa jujur, yaitu kejujuran kamu. Wanita lebih menyukai pria yang urakan, yang tidak begitu membosankan. Tapi ketika kamu sudah menjadi diri orang lain atau kamu tidak menjadi diri kamu sendiri, itu akan membuat wanita merasa bahwa kamu ini memang bukanlah pria yang baik atau bukanlah pria-pria yang menyenangkan. Oke, yang ketiga yaitu adalah rasional. Rasional itu kamu sudah tahu bahwa kegagalan dan penolakan sudah pasti terjadi. Jadi pria yang memiliki sifat rasional, dia tahu bahwa penolakan atau kegagalan memang akan terjadi dan memang sakit rasanya. Namun pria-pria ini atau pria rasional ini mereka tahu bahwa kegagalan sudah pasti terjadi dan akan memulainya lagi. Malah penolakan dan kegagalan ini menjadikan mereka untuk lebih berterus terang atau untuk lebih bersemangat untuk mengajak seorang wanita berkenalan. Yang keempat yaitu bisa memimpin. Pada dasarnya wanita sangat suka dipimpin oleh seorang pria, maka jangan pernah berkata terserah kamu atau terserah memberikan tanggung jawabnya kepada seorang wanita. Kenapa? Karena wanita pada dasarnya sangat suka untuk dipimpin. Jadi ketika kamu sudah bisa memimpin seorang wanita, tentu saja wanita ini akan menjadi kagum dengan kamu. Kamu tetap harus bisa memproduksi kebahagiaan kamu sendiri. Ingat jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu dengan seorang wanita. Karena kamu akan terlalu berharap jika kamu melakukan hal tersebut dan meletakkan kebahagiaan kamu pada seorang wanita, artinya kamu sudah merendahkan diri kamu sendiri di hadapan seorang wanita. Oke guys, jadi sekian dari aku. Itu ada tips bagaimana ketika kamu tidak terlalu tampan, atau kamu ada merasa dari bagian pria-pria yang tidak terlalu menarik oleh seorang wanita, kamu bisa untuk menerapkan empat prinsip ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan mendapatkan lebih banyak info di PsikologiCinta.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.